. Kasus penemuan mayat mantan anggota polisi di kawasan Tambang Inkonvensional, T. Bemban, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu, 26 Agustus 2023, kemarin masih menyimpan banyak misteri. Sebab, belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya mantan anggota polisi bernama Valentinus Beni Gunawan, 35. Kapolres Bangka Tengah, AKBP Dwi Budi Murtiono mengatakan dari hasil visum luar yang dilakukan dokter forensik, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Hasil visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau semacamnya. Itu sementara, kan hasilnya, visum rep, dua minggu kemudian, ucap Budi saat dihubungi bangkapos.com, minggu, 27 Agustus 2023. Kata dia, dugaan sementara kasus terus belum ada yang mengarah ke kasus pembunuhan. Kalau dugaan, belum mengarah ke sana, pembunuhan Red, sambungnya. Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pihaknya juga telah meminta keterangan dengan orang yang terakhir berhubungan dengan korban. Yang terakhir, berhubungan Red, dengan korban juga dimintai keterangan, cuma kan memang tidak ada juga mengarah ke sana, pembunuhan Red, ungkapnya. Oleh karena itu, sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan proses penyelidikan. Lanjut dia, jika memang kedepannya ada indikasi pembunuhan, maka akan dilakukan autopsi. Kemudian, Kapolres menjelaskan dari hasil visum yang dilakukan, kemungkinan mayat itu sudah meninggal 3 hari sejak dilakukan visum. Kalau dari hasil visum, kemungkinan 3 hari, jelasnya. Pihaknya masih melakukan penyelidikan adanya kemungkinan lain terkait meninggalnya korban. Misalnya kemungkinan jatuh ke air dan kemudian kehabisan nafas. Di samping itu, Budi berujar korban memang merupakan ex, mantan, anggota polisi yang dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat, PT DH, pada tahun lalu. Cuma persis kapan PT DH-nya keluar belum saya cross-check. Nanti saya coba tanyakan, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat di kawasan Tibemban, Koba, Bangka Tengah. Dari foto yang beredar, tampak mayat laki-laki dengan kepala pelontos tersebut mengenakan kaos lengan panjang dan celana pendek. Terlihat kondisinya sudah mulai membengkak, saat ditemukan dalam posisi telungkup di air. Informasi yang dihimpun bangkapos.com dari berbagai sumber, penemuan mayat terjadi kemarin, Sabtu, 26 Agustus 2023. Sosok di balik mayat tersebut merupakan seorang mantan anggota kepolisian. Dia adalah Valentinus Benny Gunawan, 35, yang pernah bertugas sebagai anggota BRIMOB, Babinkam Tipmas hingga Propam di Polres Bangka Tengah. Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah, AKP Fajarian Shah Pratama saat dikonfirmasi bangkapos.com, Minggu, 27 Agustus 2023, membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, mayat tersebut ditemukan Sabtu dini hari kemarin pukul 1 WIB di kawasan Bemban yang mulanya ditemukan oleh warga. Sampai sekarang kami masih mendalami penyebab kematiannya, masih menunggu hasil autopsi juga, ungkap Fajar. Proses autopsi diketahui sudah selesai dilakukan, jenazah yang bersangkutan sudah dikembalikan ke rumah duka untuk dikebumikan hari ini. Fajar berkata, untuk saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kematiannya. Lebih lanjut, dia mengungkapkan dari informasi terakhir Valentinus memang merupakan mantan polisi. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sub indo by broth3rmax about any video.